Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi dengan saya Agung Budidaharjo untuk membahas tentang produk kreatif dan keberusahaan. Pada kali ini kita akan membahas tentang hak atas kekayaan intelektual. Hak atas kekayaan intelektual itu adalah hak yang berasal dari hasil kegiatan intelektual manusia yang memiliki manfaat ekonomi. HKI dalam dunia internasional dikenal dengan nama intelektual property rights yaitu hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk kepentingan manusia. Konsep dasar tentang hak KI berdasarkan pada pemikiran bahwa karya intelektual yang telah diciptakan atau dihasilkan manusia memerlukan pengorbanan waktu, tenaga, dan biaya. Pada intinya, pengertian hak atas kekayaan intelektual atau HKI dan intellectual property rights adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreatifitas intelektual. Dasarkan pengertian ini, maka perlu adanya penghargaan atas hasil karya yang telah dihasilkan, yaitu pelindungan hukum bagi kekayaan intelektual tersebut. Tujuannya adalah untuk mendorong dan menumbuh kembangkan semangat terus berkaya dan mencipta. Hak atas kekayaan intelektual ini dibagi dalam dua bagian, yaitu hak cipta atau copyright, dan dua hak kekayaan industri atau industrial property rights, yang mencakup patent, desain industri, industrial design, merek trademark, penanggulangan praktek persaingan orang atau repression of unfair competition, desain tata letak, sirkuit terpadu, atau layout design of integrated circuit, dan yang terakhir adalah rahasia dagang. Sekian pemamparan tentang hak atas intelektual pada kesempatan kali ini, kita akan kembali lagi pada next video. Sekian. selamat menikmati.